Halo guys, inilah penampilan terbaru Arya Saloka. Saat semalam, dia tampil di acara Busan Internasional, film festival. Arya Saloka akhirnya memotong kumis dan cenggotnya. Arya Saloka pun terlihat begitu pres dan tampan. Dan kemarin, Arya Saloka pun meripost. Postingan yang diposting oleh Putri Ana. Ketika dia sedang bersama Ibrahim dan Putri Ana. Di acara syukuran ulang tahun Ibrahim. Banyak sekali yang berspekulasi. Dan mengatakan, jika ternyata selama ini Arya Saloka dan Putri Ana hanya melakukan sebuah drama tentang nasib rumah tangganya. Namun jika dipikir secara logika, walaupun ada masalah dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ana. Namun anaknya tetap menjadi prioritas utama. Tidak ada mantan anak. Walaupun Arya Saloka sudah berpisah bersama Putri Ana. Dan inilah jawaban Arya Saloka. Satia bercerita. Datang ke rumah Putri Ana pagi sampai siang. Di sini sudah menjelaskan. Jika dia tidak tinggal serumah dengan Putri Ana. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tidak ada yang menurut pendapat kalian. dia seneng sekali, waktu itu sama ibunya diajak ke wawas Rali, kan dia seneng sekali happy dia Ibrahim baikot, Ibrahim dirumah sama ibunya ya kabar-kabaran ajalah kemarin Ibrahim ulang tahun, ulang tahun udah lama dia kemarin tuh cuman kayak ngadain bacara dirumah, saya datang pagi hari lagi sampai siang lah saya datang, foto, terus saya pergi untuk kerja lagi Indigo, Indigo apa? oh Indigo, filmnya ya sukses juga buat Indigo nanti yang akan tayang, tahulah berapa sih? ada Song Jongki kemarin nanti kalau udah boleh di posting, saya posting foto dengan Song Jongki saya jarang-jarang minta foto sama orang udah bisa bahasa korea belum? kapsang bida itu doang udah mandi belum? belum semalam udah mandi nanti masih mandi lagi by the way, terimakasih dukungannya temen-temen semuanya terhadap saya dan temen-temen di Gedis Kretek kemudian